Kita beralih ke informasi lain pemirsa di mana PT Kereta Api Indonesia menyesalkan pesta pernikahan yang digelar di antara dua jalur reka kereta api di kawasan stasiun Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut pihak PT KAI, gelaran hajatan di perlintasan kereta itu tidak memiliki izin resmi. Inilah pesta pernikahan yang digelar salah satu warga di antara dua jalur reka kereta api di kawasan stasiun Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Acara pernikahan yang berlangsung pada minggu hari itu pun kemudian viral di media sosial. Peta Kereta Api Indonesia atau KAI menyesalkan lokasi keberlangsungan pesta pernikahan itu. Pihak PT KAI memastikan juga gelaran hajatan tidak memiliki izin resmi. Namun warga tetap nekat mendirikan tenda pernikahan di perlintasan kereta, lantaran tidak ada lahan kosong di wilayahnya. Keberadaan tenda hajatan tersebut dinilai dapat membahayakan banyak orang, serta dapat menghambat perjalanan arus lalu lintas kereta. Kami dari PT KAI 21 Jakarta sangat menyesalkan sikap warga yang masih tetap memaksakan kegiatan tersebut diadakan. Meski tidak diberikan izin oleh pihak UPT stasiun Tanjung Priuk. Agar kejadian tersebut tidak kembali terulang, PT KAI akan melakukan pengawasan dan pengamanan yang lebih ketat, serta mengimbau masyarakat tidak lagi mengulangi kejadian tersebut. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.